Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya Oke ini saya terima HP servisan Huawei Y336 ya Ini kronologinya karena jatuh bilang yang punya ya Ya ini adalah Huawei Y336 atau U02 ya Jadi ada ataunya ya Y336 atau U02 Oke untuk mengetahui bagaimana nasibnya kita cek dulu menggunakan power supply Dan seperti biasa colokkan positif dan negatifnya ya Bila sudah tersambung baru kita tekan tombol power ya Wah ini angin banget ini kabelnya dicoloknya cepat terus Ya saya tekan tombol power Asumsi arusnya itu normal ya Nah itu kita bisa lihat ya Betapa indahnya goyang domblet itu ya Jarum di amper itu layaknya goyang domblet ya Nah itu artinya normal namun tidak muncul gambar di LCD ya Dan biasanya kasus seperti ini itu adalah no big light ya Dengan kepastian setelah saya center ataupun saya sinari Muncul gambar remang-remang Oke ini saya copot saja dan kita akan lihat ya Kita akan lihat dan kita akan lusuri ya Sebetulnya permasalahannya itu di mana Oke ini untuk sementara kita akan copot kalengnya Karena saya curiga ini adalah area lampu ya Atau area booster Untuk distribusi tegangan lampu Jadi untuk skemanya saya belum bisa dapat ya Skema untuk Huawei Y336 Jadi sementara kita lakukan dengan metode manual ya Jadi rabah-merabah tanpa panduan dari skema ya Dan tebak-menebak Jadi kalau saya itu udah cari skema enggak ketemu ya Ujung-ujungnya tebak-menebak ya Dengan berdasarkan ciri-ciri yang sering kita temui ya Apakah ini area lampu atau bukan ya Dan perlu diketahui ya Untuk di area lampu Ciri-cirinya itu biasanya terdapat IC yang kakinya 6 ya Itu adalah IC poster Lalu di sebelahnya terdapat Semacam lilitan ya Koil Dan juga ada dioda ya Jadi kombinasi antara lilitan kapasitor IC kaki 6 dan dioda Itulah biasanya area lampu Ya ini saya copot lagi Karena saya akan coba cek tegangan lednya itu Keluar apa tidak ya Ini udah saya sambungkan polsapay Saya nyalakan Ya Sudah nyala Saya cek Oh tidak ada keluar sama sekali ya Hanya 0,05 ya Nah itu tegangan lampu Mereka bisa nyala lampu Nah oke kita sudah cek tegangan lednya Itu tidak keluar sama sekali tegangannya Hanya 0,05 Itu untuk menerangi apa ya Sedangkan umumnya untuk di android itu antara 26V hingga 30V ya Di Samsung ada yang antara 19V hingga 25V Jadi variasi ya Namun kebanyakan di atas 20V ya Untuk tegangan lampu Oke ini adalah area lampu Kita cek ya Hambatan dalamnya Ini tidak ada yang short Normal-normal saja Ini kapasitor tegangan lampu ya Ya ini kapasitor tegangan lampu Ini kapasitor V-Bit Ini kapasitor penunjang Ini dioda Ya dioda Lalu ini coil atau lilitan Oh coba lihat di coilnya atau lilitan Harusnya ini ada gerak jarumnya Waduh Walah multitaskernya tidak kelihatan ya Oke kita coba lagi ya Kita cek ini kapasitor tegangan lampu Oke ya tegangan lampu Oke Lalu Ya oke kita cek coilnya ya Tadi kan tidak ada Nah ini ada Oh ini tidak ada Ya harusnya ini ada Nah Jadi ini mengkhawatirkan coil ini Seharusnya tidak perlu ditulit-dulit Tidak perlu ditempel-tempel Dia harusnya langsung Gerak jarumnya Itu menandakan jalur oke ya Namun kok L di coil ini Mengkhawatirkan Antara ia dan tidak ya Jadi untuk kasus No backlight itu biasanya ya Yang sering saya temui itu Permasalahannya di coil ya Atau di L-nya Baik di Xiaomi Samsung Lenovo Oppo Vivo Ya semua saja lah disebutin Ya intinya di semua Android ya Jadi Fokus utama itu L Cek dulu L-nya Cara cek L itu ya Sambungkan dari sisi satu Ke sisi yang lainnya Itu harusnya nyambung Kalau tidak nyambung Berarti bermasalah ya Ya ini L-nya Atau coil sudah saya lepas ya Sudah saya copot Jadi untuk nyopotnya itu simpel saja Dengan solder Solder Beri timah dulu ya Dipanasi dengan timah Kasih timah di mata soldernya Lalu dicopot ya Dengan bantuan Mengumpalnya timah di mata solder Itu akan mempermudah Pencopotan komponen Seperti Lilitan ya Dan untuk ngetes Ataupun untuk nyoba Apakah memang betul Karena limitan atau coil Saya coba jumper ya Ya ini Jadi L itu Atau coil itu Halal hukumnya Bilang kita jumper ya Yang haram itu ya Deoda ya Gak boleh di jumper Kalau deoda Kalau L masih Sah-sah saja Untuk resistor juga Masih sah-sah saja Kalau untuk apasitor Bah Haram ya Kapasitor gak boleh Di bypass Oke Ini sudah saya bypass Atau jumper Di coilnya Dan L-nya ya Jadi ini hanya Sifatnya uji coba ya Nanti jika Kalau ini berhasil Ya kita Lakukan penggantian Coilnya Karena ini Hanya untuk Coba dulu Sebelum kita ganti Coilnya Kalau tadi kan Coilnya sudah kita copot Setelah kita cek Dia tidak nyambung ya Ya kadang nyambung Kadang tidak Itu artinya bermasalah Dan L-nya Seharusnya gak perlu Ada kadang nyambung Kadang gak ya Kalau nyambung ya Nyambung terus ya Itulah L L itu kan kumparan ya Lilitan Jadi yang menghubungkan Pin 1 ke pin yang lainnya Di satu komponen Seperti L Jadi L itu punya dua sisi Sisi 1 ke sisi yang lainnya Itu harus nyambung Jadi cara ngecek L itu bagus atau tidak Ya tinggal ditempelkan saja Sisi pinggir ke pinggirnya Kalau di multitaser bergerak Itu berarti Bagus ya Oke ini saya sudah Rangkai kembali HPnya ya Karena setelah kita coba Bypass di pin L-nya Kita akan coba ya Nyalakan Dengan Power supply Nah ini Wah ini Lepas terus ya Japitan buaya saya ini Ya karena memang Untuk konektor baterai Di HP ini Kecil ya Jadi licin Dia kadang menggigit Kadang gak ya Oke lah Kok kayaknya repot sekali Saya coba lagi Lepas terus Eh pakai baterai saja ya Lebih gampang ini kok Pakai power supply Agak susah Ya ada ketah Uh mantap jiwa Ada lampang kipasnya Sudah Sesuai baterainya ya Lampangnya Jadi dengan Kita jemper Dia sudah Muncul ya Logo Huawei Namun Kok rasanya Saya tidak pegai ya Kalau membiarkan Untuk di jemper Seperti ini Ya bagus Kita cari saja ya Untuk L penggantinya Kasian HPnya Kita cari L penggantinya ya Saya akan cari dari Nokia saja Ya ini ada panggian Nokia Saya cari mana L nya Nah ini Saya gak tau ya Saya gak tau skema Nokia ini Gak pernah lihat skema Nokia Nah ini di jalur charge ya Ada komponen seperti L Juga seperti resistor Namun besarnya sama ya Gak tau ini resistor atau L Intinya besaran sama Dan warnanya sama Namun Ini adalah jalur charge ya Kemungkinan bukan resistor Namun lilitan ya Ini saya cabut saja Karena di depannya udah fuse Fuse itu kan resistor fuse ya Jadi yang hitam itu Ya secara Tebak menebak ya Saya kira itu lilitan ya Oke Ini Beapasnya atau jemperannya Akan saya copot saja Sebetulnya gak masalah Gak diganti Namun ya kok rasanya Di bulan puasa ini Saya tidak tega ya Ya tapi gak di bulan puasa saja ya Artinya ya kita harus ganti ya Selama Setop ada ya Namun bila urgent Setop tidak ada Kanibalan tidak ada Yang gak masalah ya Gak diganti Oke Nah ini sudah saya ambilkan L dari HP Nokia Dan pertanyaannya adalah Sembarang Ya bang Beksu ya Masangnya sembarang Atau harus posisi gimana ya Blasing lah Sembarang kayak gini ya Gak usah dipikir berat-berat Sembarang itu Untuk komponen L Untuk komponen kapasitor Dan komponen R Yang tidak boleh sembarang itu Dioda Itu saja yang perlu diingat ya Nah ini kan saya jawab langsung Sebelum ada pertanyaan Itu masangnya sembarang kah Bang Tekso Ya sembarang Bebas Oke nah ini cara ngecek L ya Jadi sambungkan sisi ke sisi Harusnya jarum Bergerak ya Bila bergerak itu L nya berarti Normal Nah ini Oke L sudah kita ganti Kita akan coba Pasang baterainya ya Nah mantap ya Dan tentunya mantap Walaupun ini L nya L Nokia Jadi kita jangan terpatok ya Nilai L itu kan Sebetulnya ada Masing-masing di setiap komponen ya Seperti hanya di spare part Itu nilai R itu ada yang sekian Nilai R ada yang sekian Selama bentuk dan besaran sama Kita bisa ganti Dengan yang lain ya Contohnya ini Ini tadi saya ambil dari Nokia cumlung atau jadul ya Dan itu tetap mempesona Buat penggantian Oke lah Kita rakit kembali Dan Dipasang kembali ya Kaliannya Dan ini Huawei Y366 366 Atau 336 Huawei Y336 Kalau tidak salah Oke kita tinggal tunggu ya Loadingannya Atau bootingnya Huawei Ini logonya Kayak ipas ya Jadi kayak Ekor merah Waduh Gambarnya APG Oke ya Sudah mantap ya Dan tentunya mempesona Terima kasih ya Sudah menonton Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh